Tahun 2020-2021, buat Poco, terutama Poco Indonesia, mungkin menjadi tahun yang paling berkesan. Kesuksesan launching produknya terus-menerus, well, jadi momentum yang sangat baik pula. Salah satu seri ternama yang jagonya Poco adalah Midranger-nya, yaitu Poco X3 Series. Poco X3 NFT yang pertama, dan dilanjutkan oleh Poco X3 Pro yang notabene memakai flagship chipset. Namun, belum lama ini, Poco juga mengeluarkan seri ketiga dari X3 Family, yang beda dari saudara-saudaranya, approach yang baru, dan positioning yang super aneh. Sesuai judul, inilah Poco X3 GT yang baru saja dirilis Poco Indonesia. Halo, Google's Fairy di sini. Di antara smartphone-smartphone lain yang Poco telah luncurkan, X3 GT ini memiliki posisi yang super unik dan aneh sebenarnya, tapi yang penting adalah gimana sih soal performanya, dan bagaimana first impression gue kali ini? Well, without further ado, let's check it out! Seperti biasa, kita mulai dengan box packaging-nya. Cukup standar dari Xiaomi dan juga Poco, ada logo garansi resmi, dan juga stiker pencapaian customer service Xiaomi Indonesia. Font X3 GT juga berbeda dengan X3 series lainnya, I guess karena temanya bagaikan mobil balap mungkin. Di belakangnya ada beberapa KPI, seperti penggunaan SoC flagship Mediatek Dimensity 1100, 67W turbo charging, 120Hz refresh rate display, dan juga kamera utama 64MP. Model yang kita review kali ini merupakan unit berwarna biru atau Wave Blue, dengan spesifikasi storage 8GB RAM dan juga 256GB storage-nya. Berikutnya kita bahas soal isi dari packaging box-nya. Dimulai dari thank you card dari Alvin Se, lalu kita akan menemukan booklet cover yang berisikan SIM card ejector, instruction paper, dan kertas garansi. Yang menjadi barang baru dari X3 Family kali ini adalah 3,5mm headphone jack to Type-C dongle. Sayangnya ini berarti X3 GT adalah satu-satunya anggota keluarga X3 yang nggak punya headphone jack, but still nice to have karena masih diberikan secara cuma-cuma oleh Poco dan Xiaomi Indonesia. Selain itu, di dalamnya kita juga akan menemukan sebuah silicon case. Di bawahnya lagi kita akan menemukan smartphone-nya yang buru warna biru, yang akan kita sampingkan dulu untuk saat ini. Dan terakhir kita akan menemukan charging cable Type-C to Type-A dan juga sebuah charging brick. Yang gue salut dengan charging brick dari Poco X3 GT kali ini adalah charging brick, dan juga termasuk smartphone-nya tentunya memiliki kemampuan charging hingga 67W, angka tertinggi yang bahkan mengalahkan kakaknya si Poco F3. Charging brick ini setara dengan apa yang dimiliki oleh flagship teratas Xiaomi saat ini, yaitu si Mi 11 Ultra. With that, semua isi dari box adalah sebagai berikut. Hal yang utama yang saat bikin gue tertarik di sini adalah charger 67W-nya, terbesar di kelasnya dan memang bisa dibilang bukan main-main. Soal desain dan build quality, Poco X3 GT ini bisa dibilang seperti anak tiri di antara X3 family. Secara bahan dasar sebenarnya sih masih sama, glass front dengan sasis dan back cover plastik. Tapi yang berbeda adalah selain screen protector bawaannya, Poco X3 GT mendapatkan perlindungan dari Gorilla Glass Victus, yang bisa dibilang proteksi layar paling flagship saat ini dari Corning. Biasanya sih dipakai di flagship kelas seperti Mi 11 series. Secara bentuk, ini yang bisa dibilang Poco X3 GT seperti anak tiri, melenceng dari style X3 family dengan kamera membulat di belakang. Poco X3 GT mengusung bentuk lebih mirip ke arah Redmi Note 10 series dari Xiaomi. Well, terang aja sih, kenapa? Karena Poco X3 GT sebenarnya adalah versi rebrand dari Redmi Note 10 Pro 5G, yang sepertinya belum akan hadir di Indonesia untuk saat ini. Tapi benefit-nya adalah bagian belakang memiliki tekstur yang cukup grippy, dan juga memiliki finish dock bergradasi yang juga cukup unik, berbeda dengan style Poco biasanya. Di samping kanannya, kita dapat menemukan fingerprint scanner yang berfungsi juga sebagai power button ditemani volume rockernya. Di bawah ada charging port Type-C beserta speaker dan microphone-nya. Di samping kiri, hanya ada SIM card slot. Sayangnya, X3 GT menghilangkan fitur favorit Mi fans dan Poco fans, yaitu SD card slot, dan mengubahnya menjadi dual standby 5G SIM card slot. Kalau mengambil versi memory 256GB, well, harusnya masih cukup lah. Tapi memang extra storage itu bikin extra happy. Di bagian atas ada IR blaster, noise cancelling microphone, dan juga speakernya lagi. Yap, sekali ini X3 GT memiliki dual stereo speaker yang kebetulan sudah di-tuning oleh JBL. Walau tidak punya headphone jack ya sebenarnya. Secara ukuran bodi, X3 GT ini cukup tinggi dan lebar mendekati ukuran Redmi Note 10 series, tapi gue rasa agak sedikit lebih lebar aja dengan ukuran lebarnya 76mm. Untuk bobotnya, smartphone ini juga nggak bisa dibilang ringan-ringan banget, walaupun bentuk profilnya tetap slim, karena memiliki berat yang cukup lumayan di 193 gram. Di ukuran tangan yang cukup besar, seperti tangan gue masih sangat nyaman, tapi untuk para cewek, mungkin agak sedikit terlalu besar. Overall, by design, X3 GT ini cukup, well, polos sebenarnya. Apalagi desainnya yang merupakan rebrand, bukan something new, yang merupakan ciri khas dari X3 Family, membuatnya sedikit dull atau sedikit boring. Kita nyalakan saja, dan kita akan disambut oleh MIUI terbaru saat ini, yaitu MIUI 12.5. MIUI ini didasari oleh Android 11, jadi as far as I can tell, software-wise ini masih yang paling update saat ini. Operasional MIUI so far masih cukup oke untuk daily use, dengan performa yang cukup stabil, at least out of the box. Tering waktu tentunya bisa saja bloatware-nya bertambah, ataupun ad-catch ala MIUI yang selalu muncul bisa memakan space semakin besar. Ngomongin soal space storage, well, sekitar 23GB udah termakan oleh sistem sayangnya, walaupun bloatware-nya sebenarnya cukup standar dan minimal, dan itu adalah sesuatu yang sudah di-tackle oleh MIUI 12.5. Kesoal display-nya, Poco X3 GT dibekali oleh display berpanel IPS, belum AMOLED, seperti keluarga F3 dan Redmi Note 10 jawarannya AMOLED, dengan resolusi Full HD+, 6,6 inci, dengan dukungan HDR10. Yang tertinggi tidak hilang di sini adalah refresh rate yang cukup tinggi di X3 Family, yaitu 120Hz. Poco juga memberikan Dynamic Refresh Rate yang dinamakan Dynamic Switch, sehingga display-nya ini akan di-adjust oleh software secara otomatis, sesuai kebutuhan refresh rate aplikasi yang kalian pakai. At least, ini bisa menghemat baterai sedikit lah. Walau cuma IPS, kualitas warna yang dihasilkan sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Kontras warna yang dihasilkan saat menonton beragam konten dapat dihasilkan dengan baik dan juga tidak washout. Dalam cahaya yang cukup terang, paling nggak kecerahan layarnya hingga 440 nits ini, mampu mendorong sedikit, walau spec-wise tentu masih bisa dihajar oleh matahari. Konsumsi multimedia harusnya masih cukup oke, apalagi dengan bentang layarnya 6,6 inci ini, ya not bad banget lah sebagai multimedia device. Ngomongin soal multimedia, like I said sebelumnya, Poco X3 GT diberikan juga dual stereo speaker yang ditune oleh JBL. Namun seperti biasa, walau stereo menurut gue pribadi, top firing speakernya masih belum seberani dan selantang speaker utamanya di bawah. Terima kasih telah menonton! Berikutnya soal spesifikasi, ini yang membuat X3 GT sebenarnya bisa dibilang unik. As far as I can tell, di Indonesia, Poco jarang sekali memakai MediaTek hingga akhirnya meluncurkan Poco M3 Pro 5G yang notabene adalah rebrand dari Redmi Note 10 5G yang dibekali oleh Dimensity 700. Well, selain itu sebenarnya ada lagi F3 GT yang posisinya sama anehnya, tapi setelah Poco Indonesia mengkonfirmasi bahwa ini versi spesifik yang cuma dirilis di India, Sirna sudah kesempatan Poco punya gaming phone di Indonesia sebagai pesaing Red Magic, ROG Phone, dan juga Black Sharp. Si Poco S3 GT ini sebenarnya secara SOC bisa diletakkan di kelasan flagship, bukan midranger. Ini dikarenakan SOC MediaTek yang dipilihnya adalah Dimensity 1100 dengan fabrikasi 6nm. SOC ini merupakan jagoan kedua MediaTek Dimensity selain 1200 yang ditemukan di F3 GT. Prosesor Octa-Core ini ditemani juga oleh GPU kelasan flagship, yaitu Mali-J77, yang juga dipakai oleh Dimensity 1200. Mendukung performa itu, Poco S3 GT juga dibekali oleh RAM 8GB LPDDR4X di kedua setupnya, dan ditemani storage 128GB atau 256GB UFS 3.1. Ini agak 50-50 memang, tapi tetap flagship performer on its own, simply karena storage-nya yang mudah menggunakan UFS walaupun RAM-nya masih LPDDR4X. Klaim AnTuTu dari Poco Indonesia memang mencapai 670 ribu, angka yang sejajar dengan F3. Tapi I have to honestly say, ini dilebih-lebihkan. Angka ini dimiliki oleh F3 GT, dan gue pernah mengkonfirmasinya di Redmi K40 Gaming Edition. Sedangkan angka tes AnTuTu V9 yang kita lakukan hanya berada di angka 590 ribuan saja. Apakah ada miskalkulasi atau apa? Well, to be honest, I don't know. Tapi gue yakin angka sebenarnya X3 GT memang seharusnya masih under 600 ribuan. Nonetheless, ini angka performa yang sangat bagus banget untuk smartphone yang masih berada di bawah harga 5 jutaan. Memberikan opsi lebih lah dari X3 Pro yang cuma punya skor 400 ribuan, dan berada sedikit di bawah F3 yang mencapai angka 600-700 ribuan. Penggunaan casual tentunya akan a blessing to use, terutama dengan kecepatan storage yang cukup membuni. Multitasking, social media, chat, browsing, streaming, harusnya is fine. Poco sempat mention soal RAM expansion yang tersedia di Poco X3 GT pas saat peluncuran. Namun pada unit kita kali ini, kebetulan gue belum menemukan settingnya. Jadi mungkin akan kita update kalau ada perubahan di kedepannya. Lalu bagaimana kalau performa gaming? Well, untuk itu bersabar ya, karena pastinya kita akan punya 2 buah video terpisah untuk ngasih lihat performanya Poco X3 GT, main Genshin Impact, dan tentu saja musuh bebuyutan X3 Family sendiri, yaitu Rhythm Games, seperti Bandori dan juga Prosecco. Jadi, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian nggak ketinggalan kedua video tersebut ya. Di urusan kamera, kamera utama yang diberikan Poco kepada X3 GT adalah kamera 64MP, ditemani 8MP ultrawide, dan 2MP macro. Ini cukup a blessing, karena at least opsi ultrawide masih tersedia ketimbang diganti dengan depth sensor. Kamera depannya adalah 16MP dengan bukaan aperture 2.45. Banyak yang gue lihat kurang srek dengan Omnivision yang dipakai sebagai sensor utamanya, namun pada tes foto kali ini, sebagai smartphone yang cukup capable ISP-nya berkat MediaTek Dimensity, hasil image yang diproses pun nggak kalah dengan sensor buatan merek lainnya. Berikut beberapa contoh foto-fotonya. Untuk di soal perekaman video, X3 GT masih cukup kuat untuk memasukkan video yang bisa dibilang cukup capable, bahkan hingga 4K 30fps. Terima kasih telah menonton! Sebenarnya, di tangan yang tepat, dan tentu saja dengan filter dari AI yang tepat, ataupun editan yang tepat, hasil foto yang dihasilkan oleh X3 GT sangat bagus, walaupun banyak yang skeptis dengan Omnivision-nya. Soal baterai dan charging performance-nya, Poco X3 GT bisa dibilang cukup menarik, dengan kapasitas baterai 5000 mAh, ya agensi sebenarnya ini cukup standar di belakangan ini, tapi seharusnya ini dapat memberikan X3 GT sekitar seharian buat beraktivitas dari tugas yang sedang hingga medium. Oke lah, again, memang standar banget untuk standar smartphone saat ini. Tapi yang bener-bener membuat salut adalah, ini berarti satu-satunya smartphone midranger Xiaomi dan Poco, yang bisa diisi ulang dengan kemampuan maksimal setara flagship, yaitu 67W. Seperti yang gue bilang di awal, ini pun masih sangat jarang ditemukan di kelasan flagship Xiaomi, dan baru Mi 11 Ultra yang punya 67W di Indonesia secara resmi, di mana sebelumnya Mi 11-nya biasa hanya 50W saja. Walau demikian, memang 67W itu tidak setiap saat. Seperti yang bisa kalian lihat di meter ini, max charging-nya sekitar 46W saja. Ini dilakukan secara otomatis by software sebagai alasan keamanan, tentunya menghindari baterai yang terlalu panas dan juga bisa berbahaya buat kalian. But still, 47 menit hingga full yang diklaim Poco nggak jauh off-mark kok, karena kita mengisi 50% ke 100% hanya dalam waktu kurang dari 30 menitan. Very impressive. Lalu, soal harga dan ketersediaan. Pada saat video ini tayang, harusnya sih Poco X3 GT udah bisa dibeli secara langsung, baik di Mi Store maupun network online Poco dan Xiaomi Indonesia. Soal goib, so far gue nggak merasakan hal itu lagi. Karena bahkan saat pre-order pun masih banyak stok yang tersedia. Ada dua kemungkinan sebenernya untuk hal ini. Yang pertama adalah scalper mungkin udah mulai bosen dengan Xiaomi yang terus-terusan mengempur pasar, atau jangan-jangan X3 GT memiliki penjualan yang sangat rendah. Either way, harga X3 GT sendiri bisa dibilang nggak murah-murah banget, karena X3 GT dibanderol dengan harga mulai dari 4,199 juta rupiah untuk model storage 128GB, atau 4,599 juta rupiah untuk model 256GB. Keduanya sudah dibekali RAM 8GB yang sama, jadi harusnya tidak begitu masalah soal performa, tinggal menyesuaikan budget dan keinginan storage, karena X3 GT tidak bisa menggunakan memori eksternal. Kesimpulannya adalah X3 GT memiliki posisi yang cukup aneh, mengisi gap memang di antara X3 Pro dan F3, namun kalau kita ngomongin soal Xiaomi, tentu tidak terlepas dari fans garis kerasnya yang akan mulai mendang-mending, memilih Snapdragon ketimbang Mediatek. Sehingga F3 paling dasar, yaitu 6128 di harga 4,99 juta, tentu jauh lebih menggiurkan. Kalau kita pasang perspektif sebaliknya, sebagai user yang cukup terbatas soal budget, tentu X3 Pro juga menggiurkan. Mengingat prosesornya yang memang sudah setara flagship juga, yaitu si Snapdragon 860 yang merupakan rebrand dari 855. Secara benchmark, memang X3 Pro biasa kalah, namun ada extra performance yang mungkin kembali lagi dipuja oleh audience Xiaomi sendiri berkat pengguna Snapdragon. X3 GT memang tidak lebih dari sekedar model yang dirilis oleh Poco, namun posisi, harga, dan spesifikasi yang dimilikinya saat ini berada di awkward position, bagi kan kondisi anak yang dibuat sekedar ada dulu. Poco Indonesia juga sudah mengkonfirmasi bahwa X3 GT tidak akan hadir ke Indonesia, dan ini sebenarnya bisa menyebabkan hal yang menyelamatkan sekaligus merusak lifeline dari X3 GT. Kenapa demikian? Karena jika dihadirkan, X3 GT bisa kurang dimainati juga kalau ngomongin spesifikasi karena dia menggunakan Dimensity 1200-nya atau malahan bisa menyakiti sales dari X3 GT karena ya mendamending moment. Namun saat tidak dihadirkan, ini merusak citra dari seri GT Poco sendiri yang walau X3 GT bukan smartphone setengah matang, tapi berada di posisi tanggung dan user lebih memilih opsi non-GT akhirnya. Namun demikian, personally gue merasa X3 GT merupakan opsi stopgap yang cukup baik untuk yang memang kepepet dengan budget dan menaikkan ke F3 dengan storage lebih rendah is not an option. Itu adalah langkah yang selalu diambil Xiaomi, dan gue rasa sampai ke depannya pun strategi ini akan terus dipakai oleh Xiaomi, yaitu mengisi isi tengah-tengah demi audiens yang lebih banyak. Selain itu, Mediatek Dimensity bukanlah seperti Helio G-Series yang masih pas-pasan. Beberapa unit Dimensity yang kita pernah tes sebelumnya dan belakangan ini juga sudah kita uji coba sudah menunjukkan alternatif performa yang baik dan maksimal dibandingkan opsi counterpart-nya di Snapdragon, sehingga X3 GT punya kemampuan secara mentah yang tidak bisa dianggap remeh tentunya. Tapi balik lagi, ini kembali ke user masing-masing. Lebih mendingnya mana sih sebenarnya? Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk berikan like, share, dan tentunya yang belum subscribe bisa langsung klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian nggak ketinggalan video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan, jangan ragu juga untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk follow social media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook dengan handle at gui-gui.com dan gua pribadi di atafsb.pilas Thanks for watching, and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax